Irama mendapat dukungan dari kelompok advokat muda, Pan Waslu dituntut meminta maaf karena pemanggilan Roma Irama terkait kasus Black Campaign bernuansa sara dinilai cacat hukum. Pemanggilan Roma Irama oleh Pan Waslu berbuntut panjang. Upaya konfirmasi yang dilakukan Pan Waslu terkait pengaduan tim sukses Cakup Jokowi tentang kampanye hitam Roma dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sejumlah pengacara yang tergabung dalam koalisi advokat muda Indonesia ini berdalih, selain tidak ada dasar hukum yang disangkakan pada Roma Irama, Sang Raja Dangdut juga tidak dalam kapasitas melakukan kampanye. Saat berbicara, posisi Roma Irama sebagai ustadz yang berceramah di hadapan jemaah sholat raweh. Koalisi advokat muda Indonesia ini menuntut Pan Waslu meminta maaf kepada Roma Irama di lima media nasional baik media cetak maupun elektronik. Kasus pengaduan yang diajukan tim sukses Cakup Jokowi ini masih akan dipelajari dulu oleh Pan Waslu DKI. Pak Pan Waslu akan merekonstruksi ini, apakah ini faktanya benar, kemudian saksinya juga sudah kami lengkapi, pelapornya juga menutupkan kita mulai keterangan. Dalam video berdurasi 7 menit yang dilaporkan Pan Waslu, Raja Dangdut Roma Irama dituding melakukan kampanye hitam berbau sara dalam setiap ceramahnya dan membojokkan pasangan Cakup Jokowi Ahok. Saya kembalikan ke beliaunya deh, kepada Bang Haji Roma, kearifan beliau sebagai ulama, pantaskah beliau melakukan semua itu di saat bulan puasa dan beliau sedang raweh, dan beliau sedang melakukan dakwah, kemudian melakukan pengasutan-pengasutan yang saya kira itu kurang patas untuk dilakukan. Sementara Cakup Ingkaman Fauzi Bowo lebih memilih tutup mulut mengomentari soal kasus roba irama dan kasus videonya sendiri yang belakangan ramai menjadi pembicaraan publik di situs Youtube. Gambar Youtube yang diunggah dari informasi berita satu ini, tampak fokus berdialog dengan warga korban kebakaran di Ben Hill, Jakarta Pusat. Ketika warga berharap pemerintah membangun kembali rumah mereka yang terbakar, Faukebalik bertanya soal pilihan warga saat pilkada lalu. Perseturuan politik perebutan kursi DKI 1 pada putaran kedua ini terus menampakkan kejala memanas. Namun mendekati pelaksanaan pilgup DKI putaran kedua 20 September mendatang, seharusnya semua pihak yang berkompetisi tetap melakukan politik santun, bukan politik kotor yang menghalalkan segala cara. Tim Liputan, Trans7